Halo teman-teman semua, balik lagi di channel SoFerdinand So, di video kali ini saya bakal buka 2 buah surprise egg dari Zuru 5 Surprise Dino Strike nih guys Nah, jadi Zuru 5 Surprise kali ini itu dari seri Dino Strike guys ya Dan untuk beberapa video sebelumnya, saya udah pernah unboxing yang ini guys Nah, ini ada yang Zuru 5 Surprise Toy Mini Branch dan juga Zuru 5 Surprise Monster Trucks nih guys Nah, jadi sekarang dari versi yang berbeda lagi guys ya Di sini saya beli yang Dino Strike ya Nah, jadi kira-kira seperti apa isinya, saya juga penasaran banget guys ya Karena saya juga baru pertama kali beli yang versi Dino seperti ini guys So, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai review-nya guys ya Pertama-tama kita lihat dulu dari packaging-nya Dan packaging-nya sih masih sama guys ya, nggak beda-beda jauh dengan Zuru 5 Surprise sebelumnya Di sini dia seperti ini, bentuknya bulat dan juga lumayan besar guys ya Mungkin ini diameternya sekitar 8-10 cm-an Dan di sini ada keterangannya, 13 Dinos to Build and Battle Nah, jadi konsepnya ini masih mirip banget sama yang Monster Truck kemarin guys ya Makanya dia mungkin mirip-mirip warna orange gitu warnanya Dan di sini ada logonya, Zuru 5 Surprise Kemudian ada namanya, Dino Strike Dan juga ada gambar Dino-nya guys ya, lagi bawa senjata gitu Dan ada keterangannya, Unbox and Battle Surprise Dinos Jadi seperti itu guys, ada beberapa versi Dinosaurus guys ya Dan di sini ada rip-tab-nya yang buat kita ngebukanya nanti Dan juga ada beberapa warning-warningsnya gitu di sini Dan jadi seperti itu aja sih guys ya, dari packaging-nya Yuk langsung aja kita buka guys Dan untuk bukanya tinggal ditarik aja, di sini ada pull-tab-nya gitu Tinggal ditarik seperti ini Nah, seperti itu guys, benar-benar satisfying banget guys ya ngebuka rip-tab-nya Dan ini tinggal dikupas aja guys ya Di dalam sini masih ada lapisan yang lagi Nah, ini dia di sini ada lapisan bening lagi guys Seperti ini plastiknya Dan ini masih sama, ini bisa dibelah-belah gitu nanti guys Bisa terbelah jadi 5 bagian guys ya Seperti biasa, dari Zuru 5 Surprise Ini kita buka lagi, rip-tab-nya ada di sini Kita tarik lagi Nah, seperti itu guys Ini tinggal kita buka lagi plastiknya Nah, ini dia bola yang pertama Nanti ada bola yang kedua juga guys ya Dan mudah-mudahan kita nggak dapat yang kembar guys Karena saya cuma beli 2 di sini guys ya Dan dia itu katanya ada 13 dinosaurus Dan ini tinggal dibuka aja Di sini kayak ada penguncinya gitu Tinggal kita contral aja seperti ini Nah, seperti itu guys Sudah kebuka guys ya Sudah kebuka penguncinya Dan ini bakal langsung kebelah jadi 5 Seperti ini guys Nah, jadi kayak mirip buah-buah yang dibelah gitu guys ya Dan juga ada segelnya lagi Di sini masih segel dari Ada logonya Zulu 5 Surprise Ini pastinya masih baru semua Yuk, langsung aja kita buka Dari mulai belahan yang kecil guys ya Karena di sini ada 3 buah belahan kecil Dan juga 2 belahan besar guys ya Nah, di sini ada yang besar dan juga ini kecil guys Kita mulai dari yang ini guys ya Dari yang sini pertama Kira-kira isinya apa aja Langsung kita buka aja guys Kita lihat isinya apa Wow, ini isinya apa guys ya Ini mirip-mirip kayak sayap nih guys Wow, ini guys Kayak sayap dinosaurus gitu guys ya Dia warna orange gitu Matching banget sama bola surprise eggnya Dan seperti ini isinya 2 buah sayap Dari belahan yang pertama Kita taruh sini aja Berikutnya, belahan yang kedua Ini masih belahan yang kecil guys ya Kita buka lagi Kira-kira isinya apa Wow, ini juga masih dari bagian tubuh si dinonya guys Nah, ini entah ini apa guys ya Kayak sayap lagi mungkin sambungannya Kayak gini Nah, ada kayak warna-warna dari badannya gitu guys ya Terus ini aja Dan ini belahan yang ketiga guys Belahan bola yang ketiga guys ya Kira-kira isi apa Wow, ini isi apa nih guys Dia kayak warna abu-abu gitu Ini mungkin Oh, ini kayak ada topeng gitu sih guys ya Nah, ini udah kayak ada topeng buat dinonya nanti Dan juga Ini kayak semacam baju-baju untuk senjatanya nanti mungkin guys Nah, kayak gini nanti Kita bakal langsung pasang aja Ini kayak baju senjatanya gitu Nah, seperti itu Dan ini tinggal 2 guys ya Belahan yang belum kita buka Langsung kita buka aja Disini pastinya isinya adalah si dinonya sendiri guys Kita langsung nge-robek aja disini Nah, tiba guys Udah mulai muncul lagi guys ya Ada bagian dinonya Entah ini dari bagian apanya guys ya Saya juga kurang tau guys ya Ini sih mirip-mirip kayak badannya gitu Terus, ini aja berikutnya Ini ada pelurunya guys ya Ini pelurunya Seperti biasa Dia warna merah gini Kayak roket gitu Terus, ini berikutnya Ini ada Nah, ini adalah launchernya Alias si senjatanya nanti guys Jadi, ini bakal langsung dicolok aja kayak gini Nah, jadi ini bakal langsung bisa nembak nanti guys ya Tinggal dipecat aja tombol trigger-nya disini Nah, jadi seperti ini untuk senjatanya sendiri Berikutnya ini Oh, ini ada kayak kaki atau tangannya nih guys Ini kayak kaki dari si Dinosaurus-nya nanti Ini Dino-nya kayak Dino yang terbang itu guys ya Bentuknya kayak mirip burung gitu Dan tuh dia udah kosong Yang terakhir guys ya Belahan yang terakhir Kira-kira kita dapet apa disini Dan, wow Oh, ini ada senjata lagi guys Ini senjata jadi double mungkin guys ya Kanan-kiri gitu Ini kita langsung buka aja Kita dapetnya yang apa Oh, iya guys Ini guys ya Yang kita dapetin adalah yang ini Pterosaur namanya guys Pterosaur gitu guys ya namanya Dia senjatanya dual guys Kanan-kiri gini guys Wow, mantep banget Double launcher gitu Dan kita langsung buka aja Ada seri apa aja disini Wow, ini ada banyak banget sih guys ya Ada beberapa yang double senjatanya Dan juga ada yang single seperti ini guys Coba kita buka lagi nih Wow, ini menarik banget sih guys ya Dan ada banyak banget Dino-nya Versi-versi Dino-nya beragam banget Nah, ini mantep-mattep sih guys ya Dan juga biasanya tuh ada yang rare guys Yang rare-nya yang mana guys ya Disini coba saya intir-intir dulu Ini yang mana yang rare-nya Sepertinya sih kayaknya yang ini nih guys Nah, yang ini guys ya Dia kayak warna biru gitu Mungkin ini dia yang rare-nya Karena disini tuh gak ada deh guys ya Yang warna biru itu disini gak ada Dia berbeda Ini udah kayak mungkin yang paling rare sendiri disini guys Yuk langsung aja kita rakit nih guys ya Sekarang si Dino kita yang ini Yang si burung ini Tapi ini ada kayak instruction manual lagi guys Disini kayak ada beberapa cara ngerakitnya Nah, seperti itu Dan disini masih ada sisa lagi guys Ini ada peluru Pelurunya yang launcher satu lagi Nah, ini dia Dan juga ada launchernya yang satu lagi guys Nah, ini guys ya Dan terakhir ada kepalanya nih guys ya Wow, ini kepalanya bener-bener serem banget guys Nah, seperti ini Kepalanya bener-bener serem banget Ini bisa kayak mangap gitu mulutnya Wuh, keren banget guys Bener-bener serem banget Ini Dinosaurusnya Kita taruh sini aja Dan ini bolanya sudah kosong semua guys Udah gak ada apa-apa lagi disini Ini kita pinggirin aja Beserta manual booknya Ini mungkin bakal saya pakai Untuk panduan saya ngerakit si Dino-nya Dan ini kita pinggirin aja Dan ini guys Tinggal satu lagi guys ya Mungkin saya bakal lakit dulu Yang disini ini Yang udah kita dapetin si Peteosaur-nya Dan baru kita bakal langsung lanjut unboxing Yang ini guys ya Kira-kira kita bakal dapet apa Dan mudah-mudahan Gak kembar lagi guys ya dapetnya Kita langsung coba rakit aja guys Sekarang Oke jadi seperti ini guys ya Jadinya dan ini bener-bener keren banget guys Ini bener-bener gagah banget Si Dinosaurus ini jadi keren banget guys ya Karena dia tuh pakai jubah-jubah seperti ini Dan juga bawa senjata dua kanan kiri seperti ini guys Dan disini juga ada artikulasinya Di bagian rahangnya pertama Dan juga di bagian sayap dan juga lehernya guys Itu bener-bener keren banget Karena kalau di bagian kepalanya digerakin kayak gini Nah sayapnya tuh bakal gerak kayak gini guys ya Gerakannya bener-bener natural banget dibikinnya Dan ini bener-bener keren banget sih guys ya Nah jadi seperti itu Dia tuh kayak terbang beneran Dan ini dia bisa dibuka juga guys Seperti yang tadi udah saya jelasin di awal Nah jadi kayak gini guys Wuhh serem banget sih guys ya Dia bisa terbang gitu Dan ini kita coba guys Launcher ya guys ya Kita tembakin coba Disini ada kayak tombol gitu Saya bakal coba tembak kayak gini guys Nah kayak gini Satu dua tiga Nah wuhh Itu bener-bener jauh banget Dan juga satu lagi guys ya Disini Satu dua tiga Nah wuhh ini mantep banget sih guys ya Launcher nya meskipun kecil Tapi bener-bener kencang banget guys Terbangnya guys Nah jadi seperti itu Untuk yang pertama Sekarang langsung lanjut lagi aja Ke bola yang kedua nih guys ya Disini kita udah dapet yang Keteosaur yang bisa terbang gini Bentuknya seperti burung Bener-bener keren banget Kita taruh disini aja Nah wuhh ini mantep banget sih guys ya Keren banget burungnya Dan ini ada satu lagi guys ya Dan ini overall sih masih sama Dari packagingnya Jadi saya bakal langsung buka aja Buat temen-temen semua Oke jadi ini udah guys Bolanya guys ya Kita congkel lagi Kita belah lagi dia jadi lima Nah seperti ini Wuhh langsung copot guys ya Dan langsung kita buka lagi aja Dari belahan kecil guys Seperti yang tadi guys ya Masih sama Kita langsung buka disini Bener-bener kita dapetnya berbeda guys ya Wuhh kita dapetnya yang berbeda nih guys Wuhh tapi sama-sama warna orange nih guys ya Dan disini dia kayak ada Corak-corak kulitnya gitu Dia warna biru Dan ini birunya bisa kayak glowing banget Biasanya kayak nyala gitu Ini ada kakinya Dan ini ada ekornya nih guys Ekornya seperti ini Berikutnya kita buka lagi Disini ada apa Oh disini ada baju-baju senyata ya guys ya Kayak rompi senyata ya gitu Nah seperti ini Dan ini ada kaca matanya guys Wuhh kaca matanya bener-bener unik banget guys ya Dia seperti itu Berikutnya belahan ketiga Dia berisi apa disini Nah wuhh ini ada launcher yang pertama guys Dan ini bentuknya beda guys ya Bentuk pelurunya bener-bener berbeda banget Disini kayak ada bongkahan Mirip-mirip bongkahan gitu Dia seperti ini Bagian ujungnya Dan juga Ternyata ini mirip banget Sama minigun gitu guys ya Kayak machine gun gitu Bener-bener keren banget Nah jadi seperti itu Kita langsung tancapin aja Pelurunya disini Nah seperti ini guys Berikutnya Kita buka lagi Ini udah belahan yang besar guys ya Ini langsung inti ke dinosaurusnya Nah ada guys Ada badannya guys ya Wuhh ini badannya gede banget sih guys Badannya aja segini guys ya Bener-bener gede banget Dan ini juga Ada artikulasinya lagi guys Jadi kalau kepalanya gerak Ini bakal gerak juga guys ya Bagian ekornya ini Bener-bener keren banget Terus ini Yang terakhir nih guys ya Yang terakhir disini Bola yang paling besar Belahannya Nah wuhh ini guys Ini kepalanya guys ya Wuhh ini kepalanya keren banget Bener-bener Kayak dinosaurus Asli banget guys ya Dibikinnya Wuhh mantep banget Dan ini ada Tangan-tangan ini guys Nah disini ada tangannya Dua Seperti ini Dan ini guys ya Collector guide saya Kita langsung buka aja Kita dapet siapa disini Nah disini langsung ada Theosaur yang tadi kita dapetin tuh guys Disini kita dapet siapa Wuhh ini guys ya Kita dapet si Triceratops nih guys Nah jadi ini dia Yang warna orange ini Bener-bener keren banget Tapi kita belum dapetin Yang rare-nya nih guys ya Nah yang ini kita belum dapetin Dan juga yang ini guys Seperti ini guys ya Yang rare-nya Apakah saya harus beli lagi nih guys ya Buat ngelengkapin koleksi-koleksi Wuhh ini bahkan ada yang Tulang aja nih guys ya Ini kayak tulangnya gitu Wuhh ini keren sih guys ya Tyrannosaurus skeleton Ini keren banget Apakah saya harus beli lagi guys Buat ngelengkapin-ngelengkapinnya Coba kalian terus komentar di bawah guys ya Oke jadi seperti itu Untuk si Triceratops ini Sekarang saya bakal langsung Rakit lagi guys ya Nah jadi seperti ini guys Untuk dinosaurusnya guys ya Tapi belum pakai semua Peralatan-peralatan senjatanya ini Sekarang bakal langsung Saya pasangin semua guys ya Dan disini ada artikulasi juga Di bagian ekor dan kepalanya Kalau ekornya digerakin seperti ini Kepalanya juga ikut gerak seperti ini guys ya Dia kayak kanan-kiri, kanan-kiri gitu Dan keren banget Sekarang saya bakal langsung pasang lagi nih guys Di bagian senjata-senjatanya guys ya Oke jadi seperti ini guys ya Untuk si Triceratops ini Kalau sudah jadi bagaimana guys Untuk kalian Bener-bener keren banget guys ya Disini dia udah pakai senjatanya gitu Nah jadi seperti ini guys Dia udah pakai kaca matanya juga guys ya Dan bener-bener keren banget Sekarang kita bakal langsung coba Tembakin aja guys ya Dia kesana Kita coba tembakin seperti ini Satu, dua, tiga Nah seperti itu guys Langsung nyangkut di bawah sini guys ya Dan ini bisa langsung dipakai battle guys Kalau kalian main sama temen kalian Ini bisa langsung pakai battle Karena disini ada dua guys ya Ada yang versi burung ini Si Pteosaur dan juga Triceratops ini guys Nah jadi bener-bener pas banget nih guys ya Saya dapat yang model burung seperti ini Satu dan juga satu lagi yang versi di darat Seperti ini guys Nah kalau kalian tim mana nih guys Kalian tim di udara atau di darat Coba kalian terus komentar di bawah guys ya Nah jadi kurang lebih Seperti itu ya guys Untuk review saya Mengenai Zuru Fab Surprise Dino Strike ini guys ya Jadi buat temen-temen yang suka sama videonya Jangan lupa untuk di like, komen, share Dan juga di subscribe pastinya Kecangan langsung Fadinan Oke guys Thanks for watching See you on the next video Bye-bye